dan teman aku kasih banyakan lagi nih masker disini berasa kan muka yang sekarang yang ini ketarik banget kemana line up nya gak ada gak keliatan tuh ini dia dibilangin masker monster aku jadi berubah kan nih ini nih matanya tuh ditarik tuh ntar tuh ya ini kerutan juga ini line up nya bener-bener udah hilang aku bilang ini satu terobosan bener-bener terobosan baru ya kita gak usah operasi plastik lah udah mahal bukan hanya mahal sakitnya itu loh kalau facelift itu kan disini dipotong nih tau kan teman-teman ini dipotong sini garis kemudian kulitnya disini ditarik ya kan terus dijahit sisa kulitnya itu baru dipotong digunting bayangin deh operasi plastik seperti itu Ivan aku aja ada sedikit kantong mata mamaku gak kasih gak boleh katanya makanya sekarang aku ketemu Jikup aku percaya kan pada Jikup nomor satu kenapa karena aku suka produknya itu gak ada kimia ya gak ada gak beracun sehingga dia dapat sertifikat yang ramah lingkungan terus ramah keluarga juga terus dari kosmetiknya juga ya sertifikat CMG apa tuh aduh aku juga gak belum hafal banget ya cuman aku kalau udah baca begitu aku udah yakin gitu loh produk ini emang gak ada kimianya jadi kita pakainya itu tenang ya gak takut misalnya ada pengendapan racun-racun di dalam kulit kita nyerep gitu sekian detik ketika kita pakai sampo yang ada racunnya itu langsung masuk kimia-kimianya itu langsung masuk sekian detik aja tuh bayangin dan kasihan ya tubuh kita ya harus gimana mengeluarkan dia punya racun-racunnya itu setengah mati banget gitu kalau kita makan makan istilahnya yang ada bahan kimianya itu kan masih bisa diproses di dalam perut ya ada ginjal ada lever nah kemarin aku juga baru belajar tuh kalau kayak jantung kan fungsinya kan cuman satu memompak darah ya kan kalau ginjal itu juga menyaring ya menyaring racun-racun nah kalau lever ini tugasnya itu sampai 500 fungsi aku baru dapet dari dokter apa tuh di whatsapp makanya dia menganjurkan untuk setiap malam itu jangan lebih dari jam 11 malam itu harus dalam keadaan dicirahat harus tidur jam 11 sampai jam 1 ya nanti kalau memang mau bangun lagi jam 1 jam 2 ya gak apa-apa misalnya bagi muslim yang mereka mau sembahyang itu saya ingat banget jadi sekarang saya juga berusaha kalau malam itu saya jam 11 itu udah mesti tidur gitu cuman kadang-kadang yang masih badung ya kalau lagi pas kayak semalam gitu ngeliat apa ada tarot ngebacain aduh semuanya itu benar-benar pas banget gitu jadi ya gak apa-apa lah ada anak kita juga jangan terlalu ekstrimnya dalam hidup ya aku tuh gak mau gitu gak suka ya kalau yang dibilangin terlalu ekstrim fanatik monafik itu aku gak suka aku lebih suka tuh kita ikutin aja apa kata hati di orang kita gitu loh jangan yang penting kita jangan keluar dari jalur oke sekarang bisa ngeliat ya inilah masker monster dari jikup aku sendiri berkaget ini aku banyak nih sekarang nih kali ini aku taruh disebelah sini juga banyak disebelah sini juga banyak sehingga ini masih keliatan kan masih ada bahasa-bahasanya tuh keliatan kan jadi intinya karena ini adalah proses penarikan dari bawah ke atas ya teman-teman ini tip dari aku ya ketika ngolesinya itu kalau bisa jangan pakai tangan ya kalau pakai tangan ini gak akan serapi kayak gini pakai kuas kalau kuas yang biasa yang beli di material itu yang kecil itu kurang bagus ya beli aja yang dari buntut kuda memang lebih mahal itu tapi itu lebih bagus ya lebih lembut dan tidak gampang menyimpan bakteri oh iya pesan saya setiap kali yang logis pakai kuasnya itu harus dicuci direndam sama air panas oke ya jadi kita harus juga jaga kebersihan dari kuas yang kita mau pakai jadi caranya itu ketika kita mau mengangkat ini ya smile line ini ya jangan sembarangan benar-benar kita dari bawah dulu dari sini kita set pakaiin ke sini ujung sini ingat operasi plastik kan selalu yang di yang di itu kan disininya kan yang di apa dipotong gitu dikasih potong kemudian ini ditarik tariknya kan disini jadi kita juga harus tahu ketika kita mau narik ini smile line ini kita harus kasih kekuatan dari dari sini sini sampai ke atas sini yang sebelah sini dibanyakin itu dibanyakin sebelah sini udah kering dibangin ini masih basah tuh masih basah ini juga masih basah ya kan ini masih basah nih tuh kelihatan bentar lagi lah jadi untuk berapa lamanya setiap orang itu kan beda-beda ketika dia aplikasikan itu lain-lain itu kan enggak enggak sama gitu dimana dia punya masalah kalau saya kan disini di smile line saya saya pengen tarik sama disini ya kan jadi lebih banyak disini ya teman-teman kan keringnya juga agak lama gitu untuk teman-teman kalau memang yang ada di dahinya disini juga ya yang suka mengernyitkan dahi itu adalah kerutan dari ekspresi ya jadi ada kerutan yang karena gravitasi bumi ada karena juga faktor usia ada karena ekspresi jadi semuanya itu memang kita harus lihat gitu loh setiap orang tuh beda-beda gitu loh kalau saya karena saya suka tersenyum terus orangnya ya biar enggak ada dia juga senyum aja gitu santai aja tuh lihat iya lagi masker aja lu mau senyum mau ketawa aku tiap hari masih ketawa gitu setiap hari aku masih ketawa aku cari video-video yang lucu-lucu aku tonton kalau yang serem-serem aku enggak mau nonton ini gini kenapa ada sedikit rasa ke dalam musiknya itu apa tuh namanya becaling baru bagus tapi enggak apa-apa lah kita terima aja apa yang diberikan oleh Tuhan yang penting adalah inner beauty ya hatinya yang mesti bersih hatinya yang mesti baik sama orang kecantikan ganteng kaya itu hanya di luar ya yang penting hatinya mesti bersih hatinya enggak pernah mau nyusahin orang dan kita hatinya dijaga terus harus selalu maunya bantu orang baru hidup kita itu tenang damai dan bahagia oke bentar ini masih masih basah nih gue tiap hari buka radio terus aku suka nyanyi soalnya jadi beginilah ya aku mau kasih lihat keadaan mukaku kalau pas dimasker gini ya serem gak sih gitu oke habis ini kita bilas dengan air hangat terus dibilas lagi sama air dingin ya teman-teman ya ini sharingan aku sore hari ini tanggal 29 Agustus ya aku juga tadi sempat kaget sih oh iya lu ternyata smile line aku udah ini udah apa udah berkurang jadi aku rajin terus tau tadi pagi aku memang belum pakai line upnya ya ya harusnya sih line up ini dipakai tuh kalau bisa pada jam yang sama itu kalau tiap hari saya kan tiap hari kakinya sekarang ya ya udah sekian saya punya sharingan sore hari ini teman-teman semuanya sampai ketemu lagi di review saya video saya besok ya thank you bye